Halo semuanya, balik lagi di podcast gue kali ini. Gue harap kalian semua dalam keadaan yang asik dan sehat-sehat. Kali ini gue bakal bahas sesuatu yang penting banget, yaitu kesehatan mental kita. Jadi, hidup ini memang seru. Tapi gak jarang bikin kita berasa overwhelmed. Betul gak? Nah, biar kita tetap on track, kita perlu banget menjaga kesehatan mental kit. Pertama, lo harus tahu kapan harus take a break. Jangan maksa diri terlalu keras. Kadang, kita butuh istirahat buat nge-refresh pikiran. Jadi, kalau udah mulai mumat, stop sebentar. Gak apa-apa. Lo dengerin musik favorit lo. Tau main game sebentar. It's okay to take a chill pill, bro. Kedua, Jangan ragu buat share apa yang lo rasain. Ngobrol sama temen atau keluarga itu penting. Jangan lo punya masalah. Diem. Dan gak mau cerita. Itu sangat bahaya. Itu bahaya banget buat kalian. Mungkin ada yang gak setuju. Tapi, dengerin pendapat orang lain, bisa bantu kita lihat masalah dari sisi yang berbeda. Terus, yang gak kalah penting, jangan lupa untuk self-love. Cintai diri lo sendiri. Apapun keadaannya, celebrate small victories. Apresiasi diri lo sendiri. Jangan terlalu keras sama diri lo sendiri. Oke? Terakhir, tetap jaga pola timur dan makan lo. ini sering banget diabaikan. Tapi ini beneran penting. Gak enak kan kalau kita capek dan ngantuk terus. Jadi, pastiin, lo cukup tidur dan makan dengan baik. Ya, mungkin itu beberapa tips sederhana buat ngejaga mental kita tetap sehat. ingat, kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik kita. So, stay cool, stay positive, and most importantly, stay awesome. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. selamat menikmati